Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah electric car jack atau donkrak elektrik yang digerakkan oleh sebuah baterai 12V tapi baterainya kita hubungkan dengan lighter pada interior mobil atau misalnya kita akan hubungkan dengan langsung ke aki ini adalah produk dari Molar untuk harganya sekitar 1 jutaan, nanti untuk link pembeliannya saya akan siapkan di kolom deskripsi. Oh yes, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari electric car jack, produk dari Molar ini Oke guys, tadi saya membuat video pembuka ini, pas di hari lebaran saya datang ke tempat orang tua, malah saya lupa pada saat membuka video, saya belum mengucapkan selamat lebaran mohon maaf lahir dan batin siapa tahu dalam penyampaian saya review-review Power Tools ini selama setahun terakhir ini, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan sekali lagi mohon maaf mohon dimaafkan Minal Aydin Wal Faizim mohon maaf lahir dan batin Oke guys, jadi seperti ini packaging dari donkrat electric electric car jack untuk di bagian belakangnya ada segitiga pengaman dan ini glowing in the dark ya, jadi akan nyala pada saat ini kena sorot lampu kemudian ada perkat 5.12345 sehingga pada saat kita letakkan ini di bagasi mobil biasanya bagasi mobil itu karpetnya itu blue drew sehingga ini gak bisa geser-geser guys ya menempel dengan sempurna kita langsung buka ya seperti ini ya ada dua buah kunci shock tapi kunci shocknya ini ada dua sisi yang di atasnya 17 kemudian di bagian bawahnya 19 ada dua buah satunya 21 dan 23 bolak-balik kemudian ini ada obeng ya pencongkel gitu ya mungkin kita butuhkan ini pada saat kita akan menyongkel paku yang tertancap di ban bisa menggunakan ini juga kita dilengkapi dengan tiga seat ring ya fuse ini seat ring untuk power toolsnya kemudian ini ada dua adapter ya penyambung misalnya mobil anda sedan pendek bisa menggunakan ini seperti itu atau mobil anda tinggi kita letakkan ini sehingga jarak naik turunnya tidak terlalu panjang ya jika kita menggunakan adapter yang tinggi ini kita dilengkapi dengan dua kemudian ini adalah tuas safety pada saat donkrak ini bekerja udah tinggi kemudian macet untuk motornya ini kita disiapkan alat bantu kita tinggal masukkan kemudian kita bisa turunkan secara manual ada sebuah kabel ya ini cukup panjang konektor kurang lebih ini 3 meter ya untuk yang ujungnya ini ke lighter ya jadi kalau mobil itu ada colokan untuk charger ataupun korek api ya lighter korek api ya kita bisa colokan ini atau dengan metode kedua kita gunakan langsung ke aki kita colokan juga seperti ini kemudian yang merah kutub positif hitam kutub negatif pada aki jadi kita langsungin ke aki kadang-kadang mobil-mobil terbaru malah tidak menggunakan lighter langsung kabel USB ya karena memang pada dasarnya merokok di mobil itu udah gak boleh jadi udah jarang mobil-mobil keluaran terbaru menggunakan lighter kita bisa gunakan langsung ke aki seperti ini kemudian ujung satunya kita bisa sambungkan ke impact rainnya ini ini adalah untuk impact rainnya membuka baut ban kita bisa sambungkan ke sini atau ke donkraknya ini adalah tuas untuk naik turunnya donkrak bisa seperti ini disambung untuk impact rainnya electric impact rain ini kita gak ketahuan torsinya berapa nanti kita akan uji untuk membuka ban mobil ada dua tombol ini membuka kemudian ini pengencangan kemudian ini buku petunjuk yang satu adalah buku petunjuk dalam bahasa inggris untuk impact rain pembuka baut dan ini untuk donkraknya dan ini adalah donkraknya itu sendiri seperti ini guys untuk beratnya ada di 4 kilo kita akan lihat untuk motor apa yang digunakan di donkrak ini kita akan bongkar ya saya penasaran menggunakan motor jenis apa ini buat anda yang penasaran kayak apa sih isinya ini dinamonya ini ternyata dinamonya ini menggunakan brush sheet menggunakan 4 karbon brush berukuran kecil karbon brushnya tapi untuk rotornya cukup besar menggunakan kawat tembaga lilitanya rapi ini juga ada bearingnya seperti ini untuk beat quality nya juga mantap tebal ya rasanya jika dibandingkan donkrak ini dengan donkrak bawaan pabrik bawaan pabrik mobil pabrikan mobil itu lebih tebal donkrak ini guys lebih tebal donkrak ini oh yes kita akan langsung untuk menguji kepraktisan dan performa dari electric car jack produk dari molar ini jadi kita paskan ke posisi untuk donkrak ya setiap mobil pasti ada itu keterangannya kemudian ini adalah petunjuknya ini bisa ke bawah juga bisa ke atas kita akan coba ya kita paskan dulu sekarang kita maikkan selamat menikmati selamat menikmati mobil terangkat guys kemudian untuk melepas banyak kita bisa menggunakan electric impact run ini kita akan coba ya kita lepaskan dulu untuk ininya kemudian ini yang ke lighter yang ke mobil kita sambung ke sini ini putarannya kiri kemudian kanan kita akan coba dengan menekan tombol L left ke kiri jadi susri bukanya gitu mungkin 3 kali ketukan kunci ini terbuka kita coba lagi satu lagi satu dua tiga terlepas berbeda aja kita menggunakan impact run jadi beda ternyata kalau impact run bawaan dari dongkrak ini sistemnya ada jeda ya tak 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 nah sementara kalau yang ini kontinus lebih cepat kalau impact run konvensional ini saya produk molar CIW 20 350 yang digital cepat impact run ini pernah saya uji kuat sampai dengan 440 Nm dengan baterai bawaan molar dan baterai makita 6Ah kuat sampai 450 Nm sekarang saya akan kencangkan dengan menggunakan kunci torsi di kekencangan 140 Nm misalnya mesin ini rusak padahal posisinya kita sudah berdiri seperti ini kita bisa turunkan secara manual ya kita buka dulu tutupnya ini ada tuasnya kita bisa paskan dan kita bisa turunkan secara manual ini bergerak turun guys turun atau naik ya jadi aman untuk donkrak elektrik ini kita gak usah khawatir donkrak ini macet pada saat donkrak ini lagi bekerja kemudian kita akan turunkan ya kita akan turunkan kemudian kita akan oke guys tadi kita sudah menguji kepraktisan dan performa dari electric car jack produk dari molar ini dan menurut saya produk seharga 1 jutaan ini sangat worth it kita miliki karena memang dengan alat ini kita sudah tidak usah lagi untuk bersusah mengengkol dongkrak bawaan dari pabrikan mobil cukup kita keluarkan satu koper ini dan satu koper ini pun sudah lengkap ada alat untuk membuka baut roda juga ada dongkraknya itu sendiri juga dilengkapi dengan kunci sok ya ada 4 nomor untuk kunci soknya ini saya pikir sudah cukup mewakili untuk mobil-mobil roda 4 ya mobil-mobil kecil kemudian untuk penggunaannya juga sangat praktis kita cukup colokan ini kabel konektornya ke lighter pada interior mobil itu biasanya dilengkapi dengan lighter ataupun jika tidak ada mobil Anda bisa gunakan konektor langsung ke aki jadi Anda pun tidak perlu untuk membuat lighter konektor lighter jika memang tidak ada mobil Anda cukup menggunakan konektor yang kita bisa langsungkan ke aki ada plus ada min kemudian kabel ini kita bisa langsung colokan dan dongkrak elektrik ini bisa berfungsi oke guys demikian video review electric car jack produk dari Molar ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen agar channel ini berkembang terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh